Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga seluruh mahasiswa diberikan keberkahan, kesehatan dan selalu kenikmatan setiap harinya Agar bisa menjalankan perkuliahan dengan daring, dengan baik dan juga dengan bahagia tentunya Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi teori tentang IMR, Instrumentasi dan Media Regensia Yang sebenarnya untuk pelaksanaannya itu seharusnya mungkin sudah dilaksanakan pada minggu sebelumnya Tapi karena ada beberapa hal sehingga harus diseskedul pada kesempatan kali ini Saya baru bisa memberikan materi terkait dengan prinsip POCT, Elisa Riddle dan Minipides Oke sebelumnya kita belajar dahulu Insya Allah semoga diberikan keberkahan ilmu dan bisa menjadi amal jariah kepada kita semua Atas segala ilmu yang kita aplikasikan Oke berdoa selesai Oke pada kesempatan kali ini kita akan memahami prinsip ya Prinsip alat tentang POCT, Elisa Riddle dan Minipides Untuk alat-alat ini sebenarnya di dalam mata kuliah praktikum mungkin sudah pernah disinggung Hanya saja kita di dalam teori ini kita hanya lebih memantapkan saja Jadi sebenarnya ada beberapa video yang sebelumnya itu sudah pernah di share Bahkan dibuat sendiri oleh dosen dalam materi praktikum itu silahkan mungkin bisa dibuka lagi gitu ya Jadi karena kenapa? Karena alat-alat ini Alat-alat yang akan kita pakai atau kita bahas ini itu adalah alat-alat yang nantinya Ketika kalian bekerja juga akan bertemu dengan alat-alat ini dan akan menggunakannya Sehingga kefahaman kalian itu harus memahami prinsip-prinsip dari penggunaan alat-alat tersebut Nah berdasarkan Quran Surah Al-Jadziah 45 ayat 13 itu korelasi Quran dengan pembahasan yang kita akan bahas ini adalah Dimana artinya dan dia telah menurduhkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya Sebagai rahmat darinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir Jadi berdasarkan ayat tadi kita bisa intinya adalah Perkembangan zaman itu ditandai juga dengan perkembangan pemikiran dari setiap orang Setiap generasinya pun akhirnya juga harus terus belajar Makanya ada istilahnya namanya long life learner Harus selalu menjadi seorang pembelajar yang tidak berhenti pada satu titik saja Ibarat sebuah sepeda kita harus tetap bisa belajar dan bisa maju itu dengan melaju, dengan bergerak Karena sesuatu yang tidak bergerak berarti dia sudah tidak bisa untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada Jadi sebenarnya dalam Quran itu tersebut juga sudah disebutkan bahwa perkembangan baik dari alat deteksi pun itu juga menyesuaikan Dan menyesuaikan dengan apa yang telah kita pelajari pada hari ini pada sekarang ini Oke learning capture nya adalah kita akan memahami prinsip dari POCT, ELISA, RIDER, dan MINIFIDES Nah prinsip of POCT Oke kalau dari pengertian POCT, what is a POCT? POCT artinya adalah Is a medical testing or near the site of care? Jadi ada jurnal itu yang membahas bahwa Pengobatan yang teratur, yang terorganisir antar tenaga kesehatan itu membuat peningkatan safety pasien atau peningkatan keamanan pasien menjadi lebih tinggi Itu berdasarkan jurnal itu yang mengatakan seperti itu Bahkan dia mempercontohkan bahwa Kita itu harus melayani pasien itu selayaknya seperti tamu gitu ya di rumah sakit gitu Jadi baik dari sisi pemberian obat maupun kemudian dari sisi deteksi penyakit Menggunakan diagnosa-diagnosa alat deteksi laboratorium itu harus bertujuan untuk dalam patient care atau dalam pelayanan pasien Nah terkait dengan alat laboratorium Kemudian dibuatlah alat yang dimasukkan ke dalam kategori namanya POCT Atau singkatan dari point of care testing Yang dimana pada zaman sekarang ini lebih banyak peminatannya atau disukai oleh pasien berdasarkan survei Karena pasien sudah tidak memerlukan lagi yang pertama Waktu yang harus menunggu, harus berjalan ke tempat untuk pengambilan sampel yang pertama Yang kedua, waktu deteksinya ternyata lebih cepat Terus yang ketiga, sangat efisiensi dan mendukung memberikan diagnosa yang tepat kepada dokter Seperti itu Jadi POCT ini di zaman sekarang ini, di era sekarang ini memang menjadi salah satu yang dicari Dan bahkan menjadi salah satu deteksi cepat gitu ya Dimana pasien sudah tidak perlu lagi berjalan sampai beberapa meter ke tempat yang lain untuk pengambilan sampel Jadi cukup POCT ini berbasis dimana dia bisa bedside atau dia pengambilan sampelnya bisa di tempat tersebut Bisa di tempat pasiennya, di kamar bed pasien Nah, tujuan dari POCT intinya adalah tujuannya adalah kepuasan pelanggan atau kepuasan pasien Yang pertama, itu bertujuan untuk improve quality of patient care Atau meningkatkan kualitas dari pelayanan pasien Yang kedua, efisiensi kepada pasien Yang ketiga, meningkatkan kepuasan tidak hanya pasien, tapi juga fisikian atau dokter Jadi disini kalau dokternya itu mendapatkan hasil juga secara cepat Itu juga memberikan diagnosa untuk kemudian memberikan terapi yang lain itu menjadi lebih cepat Sehingga kenapa POCT ini menjadi salah satu yang disukai oleh juga beberapa dokter Yang keempat adalah improve patient education Jadi memberikan pengetahuan juga kepada pasien yang terkait dengan nilainya Cara pengambilannya itu bisa diberikan informasi kepada pasien Terus meminimalisir adanya resiko kecelakaan pada sentral level Selanjutnya adalah, sebenarnya dimana sih POCT itu paling bagus digunakan POCT itu bagus digunakan yang pertama, itu di ruang ICU Ya, di mana intensive care unit, di mana pasien memang sangat tidak bisa Pasien harus jualan lagi untuk misalnya cek angka leukosid atau cek angka trombosid Tapi sedangkan dia harus intensif dengan pemberian apa namanya misalnya pasien covid ya Dengan pemberian ventilator karena kesulitan dalam bernafas misalnya Sehingga itu menjadi efektif ketika menggunakan POCT Jadi pasien tidak perlu berpindah tempat untuk pengambilan sampel Atau di beberapa tempat UGD misalnya atau incident and emergency department Kalau ruang operasi kan juga tidak memungkinkan Habis orang habis dioperasi dibawa untuk diambil sampel darahnya Jadi cukup orang laboratorium yang datang ke dalam tempat operasi itu untuk mengambil sampel Terus unit dialisis ini biasanya untuk kasus-kasus hemodialisa atau cuci darah Terus neonatal unit ini untuk pada ruang persalinan Kan tidak mungkin kalau ibu habis persalinan Terus kemudian harus dibawa ke suatu tempat untuk diambil sampelnya Jadi cukup di tempat hidup ibunya itu untuk pengambilan uji tes darahnya Atau tes sampel yang lain Terus juga pada kasus-kasus healthcare team Misalnya ini ditugaskan pada suatu tempat tertentu Yang dimana itu di luar rumah sakit itu bagus menggunakan POCT Jadi karena POCT ini juga bisa ada beberapa alat yang bisa dibawa kemana-mana Walaupun ada beberapa alat yang sifatnya itu juga mahal ya Jadi tidak bisa dibawa kemana-mana Tapi mayoritas itu POCT itu ada bisa dibawa kemana-mana Lalu tempat special treatment center tertentu ya Terus kemudian ada mass disaster Ada apa namanya ini Massa jadi bencana alam Bencana alam itu juga misalnya perlu deteksi cepat Menggunakan POCT yang paling pilihan paling bagus Nah kita sebenarnya untuk POCT perbedaannya apa dengan dipstick atau RDT Sebenarnya sama jadi POCT itu arahnya adalah RDT Atau Rapid Diagnostic Test Dimana intinya adalah menjamin sensitivitas Affordable, spesifisitas Bahkan user friendly Masuk ketahanannya dan equipment free Dan keamanannya itu sudah dijamin Bahwa POCT ini memang bisa digunakan Makanya dia dimasukkan ke dalam kategori RDT Sama RDT sama POCT itu Persingkatannya Rapid Diagnostic Test Contohnya apa Pak? Mungkin yang kalian tahu ada cek glukosa Gula darah Ada cek asam urat Ada cek kolesterol Itu yang sangat umum lazim Bahkan beberapa orang itu bisa membeli sendiri Karena pengambilan sampelnya hanya darah kapiler Di tangan Itu bisa disediakan Gak perlu ada jasa laboratorium Walaupun sebenarnya itu masih arananya laboratorium Untuk melakukan pengecekan itu Dan mempertanggungjawabkan terkait dengan pemeriksaan tersebut Nah, jadi POCT ini Bisa dia dalam bentuk stick yang sudah rapid test Bisa dalam bentuk alat yang Di situ ada sticknya Tapi pembacaan alatnya tetap secara otomatik Itu juga ada Nah, lalu kemudian kita masuk ke dalam Tadi definisi saja Contoh-contohnya Contoh-contoh Apa namanya rapid test Atau contoh-contoh POCT Yang pertama ada ABG Atau Arterial Blood Gas Analyzer Arterial Blood Gas Analyzer ini Lebih mengutamakan untuk kita mendeteksi adanya gas Untuk mendeteksi gas Misalnya contohnya untuk mendeteksi tekanan parsial oksigen Maupun tekanan parsial oksigen Eh, karbon dioksida misalnya ya Atau karbon monoksida misalnya Itu di dalam darah Kita bisa ngecek gasnya Dengan menggunakan ABG Itu tadi Arterial Blood Gas Analyzer Lalu kemudian ini lewat Alat yang lain ada namanya AU Automatic Urinary Analysis Ini biasanya untuk deteksi adanya infeksial Yang ada pada sampel urin Contohnya ini sama seperti kalau kalian sudah dijelaskan terkait dengan spektro Cara kerjanya juga sama Di mana disitu ada lampu yang kemudian nanti ada panjang gelombang yang akan ditembakkan pada lampu tersebut Untuk bisa membaca parameter warna yang terbentuk dari stick yang digunakan setelah diteteskan pada sampel tertentu Namanya automatic urinary analysis Ada alatnya yang lebih simple ya Yang urinary analysis tidak perlu dengan alat yang besar seperti ini Ini alat yang besar Tapi juga sama dia masih menggunakan stick kecil seperti ini Tapi sudah ada yang dimodifikasi dengan lebih kecil lagi Dan ternyata dia lebih bisa dibawa kemana-mana Handheld ya Handheld itu artinya bisa dipegang tangan Jadi tidak perlu terus datang ke rumah sakit untuk membaca Tapi bisa dibaca di tempat tersebut Itu bisa tapi menggunakan ini ya Urin Analizer Jadi ini ada deteksinya sudah keluar Nanti bisa disimpan dan dikirimkan seperti WA gitu Handheld Nah ini contohnya Stripnya itu seperti ini atau sticknya Jadi dia terdiri dari warna kompleks Dari warna hijau, pink, oranye, ungu, hijau lagi Hijaunya lebih muda seperti itu Nah nanti perubahan warna dari stick ini Yang setelah diteteskan atau dijelupkan ke dalam sampel Dia akan berubah warna Secara kualitatif itu kita bisa ngecek ya Apa perubahan warna itu Kita bisa ngecek apakah terkandung zat A Enggak sih di dalam urin kita Itu bisa kita ngecek dari Aturan yang ada di dalam tabelnya Di dalam strip warna dari urin analizer Contoh beberapa sampel yang bisa dideteksi Terkait dengan perubahan warna ini Kita tidak membicarakan kader Tapi tidak membicarakan warna dulu Kalau membicarakan kader itu berarti Tingkatnya namanya kuantitatif Tapi kalau kita membicarakan warna saja Perubahannya menjadi warna yang sesuai dengan Kategori tabelnya itu berarti kualitatif Nah secara kualitatif itu kita yang pertama ada Untuk deteksi apakah ada glukosa yang Terkandung di dalam urin Nah itu kalau kita mencontohkan itu Boleh gak sih? Tadi sebenarnya itu tidak boleh Jadi sebenarnya adanya urin di dalam glukosa itu Boleh dibilang bahwa ada resiko terjadinya gangguan Di dalam ginjal maupun di sistem hormon tubuh Terutama insulin ya Karena seharusnya gula itu bisa dimetabolisme sempurna Dan dibubah menjadi tenaga juga di dalam tubuh Terutama digunakan untuk otot sebagai tenaga Tetapi karena bengkel berlebihan Sehingga ginjal juga tidak bisa metabolisme dengan baik Keluarlah di urin Nah itu nanti di dalam warna hijau yang dari awal stripnya ini Dia setelah diteteskan itu warna hijaunya itu akan berubah menjadi coklat Contohnya ini contohnya yang pertama ini Ini coklat Kalau misalnya telah diculupkan ternyata berubah menjadi indikator Yang sesuai dengan yang pertama ini Berarti yang bawa sendiri ya Coklatnya itu Berarti dia kemungkinan memang ada terkandung glukosa Cuman glukosa berapanya itu yang Bisa kita teliti dengan cara memasukkan strip test itu Di dalam alat namanya urinary analysis ini Nanti keluar kadarnya Bisa jadi kalau degung kadar yang masih sedikit Itu ada resiko berarti filtrasinya ginjal yang sedikit bermasalah Tapi kalau sudah terlalu banyak glukosa Berarti itu yang harus ditindaklanjuti Karena permasalahan kompleksifitas atau komplikasinya menjadi seperti apa Yang kedua adalah pilih rubin Pilih rubin itu adalah nantinya di dalam warnanya secara kualitatif Terbentuk warna kompleks warna Kompleks warna itu sudah ada indikatornya sendiri Bisa di searching ketika menggunakan stick urin strip Prinsiple itu Warnanya kalau menjadi pilih rubin seperti apa Perubahannya nanti silahkan searching ya Tapi intinya adalah dari kualitatif itu kita bisa menilai Oh apakah di dalam urin kita mengandung pilih rubin Dalam metabolisme berarti ada kekacauan atau perusahaan yang ada di dalam hati kita Dan zat pilih rubin ini yang menceritakan bahwa adanya kasus keracunan di dalam hati Itu menjadi salah satu indikator bahwa ada tingkat resiko terjadinya penyakit pada tubuh kita Apabila ada overpilih rubin terutama terdapat di dalam urin Lalu kemudian keton Keton ini sebenarnya salah satu zat pembangun yang menjadi zat sampingan tubuh Jadi ketika tubuh itu misalnya berpuasa ya Itu ada zat sampingan tubuh yang bisa dipakar yaitu adalah keton Makanya ada namanya keton yang urea namanya Karena ada jumlah keton yang terkandung di dalam urea urin Itu dengan terbentuk warna purple color atau berwarna ungu Dan mengandung nitroprosida itu berarti di dalam urinnya mengandung keton Bayang gak apa sebenarnya kan pada posisi tertentu ketika kita memang kekurangan nutrisi Maka yang akan dipakar tubuh itu adalah keton itu Tapi kalau tercala berlebihan yang terjadi malah nanti ada namanya penyakit ketoasidosis Jadi ada resiko penyakit itu juga Silahkan dibaca apa itu ketoasidosis Kalau kita berlebihan diet parah misalnya ya Kita digemuk banget terus kemudian mau turun 50 kilo Wah itu kan ngeri sekali ya Ya ada resiko juga nanti akumulasinya di dalam beberapa organ yang tidak siap karena diet ketat itu nanti Yang ketiga adalah yang keempat adalah darah ya Darah itu dimana indikatornya yang berwarna ini Di berwarna ini yang di indikator stripnya ini Nanti ada perubahan menjadi warna hijau Yang warna bagiannya yang orang sebelum dicelupkan yang warna orang ini nanti dia akan berubah menjadi hijau Di dalam hasilnya Nah perubahan orang menjadi hijau itu membuktikan bahwa ada resiko kemungkinan terakumulasi darah di dalam urin Padahal seharusnya tidak boleh seharusnya filternya ginjal itu tidak boleh sampai darah itu keluar melalui urin Berarti kalau sudah keluar melalui urin berarti ada resiko mungkin ada bahaya untuk gagal ginjal juga ya Apabila terkandung di dalam darah di dalam urin darahnya Lalu kemudian ada urobilinogen Ini akan terbentuk warna pink color dan urobilinogen Dan juga ada senyawa nitrat itu juga misalnya ada Itu terbentuk warna pink color juga ya di dalam stripnya Nah terus yang kedua Yang selanjutnya setelah tadi kita bicarakan automatic urin analyzer ya Atau untuk menganalisa urin ya spesifik untuk urin Kita belajar juga dalam glukometer prinsiple Jadi glukometer prinsiple ini melihat dari sisi penggunaan alat GCO ya Alat glukosa ini untuk mengambil menggunakan darah kapiler ya di ujung jari Kemudian dimasukkan ke dalam stripnya lalu kemudian dibaca Nah itu yang terjadi adalah ikatan Jadi glukosa di dalam darah itu kenapa bisa terbaca di dalam alatnya itu Karena akan berikatan dengan NAD Lalu kemudian NAD itu Apa namanya akan berubah menjadi glukonolakton dan NAD Nah dari situ kemudian di dalam stripnya itu Bisa membaca jumlahnya kadarnya berapa Kalau ada pertanyaan Kira-kira kalau deteksi glukosa menggunakan alat POCT ini Glukometer ini dengan alat spektro yang ada di laboratorium Itu lebih efektif mana atau lebih sensitif mana pak Nah jawabannya adalah ketika kita menggunakan alat spektro Kalau dari sisi sensitifitasnya itu memang dia masih merupakan gold standar pilihan Tetapi ternyata ada beberapa penelitian yang menunjukkan ketika menggunakan glukometer Yang dibandingkan dengan penggunaan deteksi menggunakan spektro untuk glukosa Itu ternyata tidak berbeda signifikan hasilnya Bahkan hampir mirip 96% Kemiripannya antara penggunaan glukometer dengan alat spektro itunya Sehingga karena kenapa Karena kalau penyakit diabetes itu Di mana kandungan gulanya itu Tidak bisa dibakar menjadi energi masuk ke dalam otot Makanya dia akan terakumulasi di dalam darah Jadi kita mau mengambil darah Mana pun di tempat Mana pun itu juga bisa mendeteksi secara langsung Jelas dan sama Bahwa jumlah asupan gula di dalam tubuh kita Sejumlah apa itu juga kelihatan disitu Gitu lah ketika menggunakan glukometer Dan kita juga memahaminya berdasarkan prinsip dari Apa namanya Penyakit itu sendiri Kalau penyakit diabetes Prinsipnya karena dia ada di dalam darah Karena jumlah gula darah yang tinggi Sehingga kita menggunakan sampel darah apapun Ya bisa gitu ya untuk pengujian Keuntungan POCT Advantage of POCT Yang pertama sudah kita bahas tadi ya Quick process Prosesnya cepat Tidak membutuhkan skill yang Yang berapa lebih mumpuni gitu ya Ada kemungkinan Less chance of technical error Ada kesempatan Mengurangi adanya technical error Karena ada beberapa Kalau menggunakan spektro itu Ada juga sisi error dari orang yang melakukan pengujian itu Kalau disini dengan POCT ini Ini mengurangi tingkat kesalahannya Lalu kemudian kukip reporting Pelaporannya bisa cepat Screen quickly Ada screennya ya Dan cepat Less sample volume required Jadi membutuhkan sampel darah yang tidak membutuhkan banyak Sedangkan kalau kita Apa namanya Menggunakan sampel untuk uji laboratorium spektro Untuk darah itu bisa menggunakan pipa Eh menggunakan pipa ini Melalui darah vena Tapi kalau kita Ini POCT Kita hanya menggunakan Sample Sample ini saja Sample apa namanya Pipa kapiler saja Eh pipa menggunakan darah kapiler Yang menggunakan sampel Sumpah sampel volume yang sedikit Dan tidak ada sampel yang terbuang Terus sangat nyaman untuk pasien Dan safe process for laboratory person and patient Jadi aman untuk yang melakukan deteksi Maupun yang menelitinya Tapi deserve vantage nya itu Ternyata higher cost nya itu lebih tinggi Karena apa kadang-kadang ada pemeliharaan Alat yang dimana itu membutuhkan biaya yang lebih tinggi Higher cost Lalu act of comparability with quality control Kadang-kadang ada perbedaan compare Antara kualitas dengan Antara yang Alat instrumen besar di laboratorio Dengan Alat POCT yang efektif Kadang-kadang juga memiliki lower akurasi Dan presisi Walaupun ini juga sudah dibuktikan tadi Bahwa sebenarnya secara Secara akurasi itu hampir sama Secara sensitif Kalau kita ambil Carakan spesifisitas itu hampir sama Tapi yang bedakan mungkin tetap akurasi dan Akuratnya itu tetap akurat ketika yang menggunakan Yang menggunakan spektrum Walaupun perbedaannya tidak signifikan Jadi ada 95-96% Untuk yang kasus ya glukometer loh ya Tapi kalau khusus yang lain Itu memang gold standard itu menggunakan latar-lat laboratorio Kecuali yang murin-murin nanalaser itu Dia memang sudah berbasis alat instrumen laboratorio berat Hanya saja stripnya itu bisa dibawa kemanapun Dengan mencelupkan di sempaknya itu Lalu nanti dibaca di rumah sakit bisa Nah apakah alat BOC itu butuh dikalibrasi Jawabannya adalah butuh dan kapan kira-kira Kalibrasi yang pertama itu Yang pertama harus sebelum keluar dari pabriknya Sebelum diberikan cap lisensi dan disebarkan kepada masyarakat Itu sudah harus dikalibrasi dahulu Jadi masyarakat tinggal memakai Yang kedua after installation Itu dimana kita setelah membuka alatnya itu Kita harus melakukan kalibrasi berdasarkan manual bukunya Atau bukunya yang dari pabriknya itu Setelah itu setelah diinstalasi dikalibrasi Terus kita mengkalibrasinya lagi ketika menggunakan stripnya Sebelum kita membaca menggunakan tes stripnya Apalagi kalau kalian pernah menggunakan alat yang glukosa Klorolesterol dan asam urat atau uric acid itu Itu kan penomerannya di tiap botolnya itu berbeda Jadi ketika menggunakan asam urat itu Nomernya itu harus dimasukkan dulu di bagian glukometernya Sehingga dia memang bisa membaca bahwa Oh ini mau membaca asam urat Jangan sampai dia mau membaca asam urat Tapi yang dia masukkan adalah kategori atau nomor untuk kolesterol Itu kan bahaya Nah terus kemudian must be rekalibrasi instrument every early Bahkan harus diharuskan setiap satu tahun itu Ada kalibrasinya sendiri Dan according to manufacture boardline Harus sesuai dengan panduan manufaktur ya Atau dari fabriknya penggunaannya Kenapa kok kalibrasi di dalam POC itu dibutuhkan? Nah ya dimana di apapun alat itu harus ada kompensasi kalibrasi Termasuk salah satunya di contoh alat urin analyzer ya Dimana disitu ada efektivitas umur dari optical system dan foto DOD Seperti sinar yang membaca sampel itu Itu juga harus di kalibrasi tentunya Karena lampu itu kan kalau kamu tidur itu kan kadang-kadang Atau kamu belajar itu kan lampunya harus hidup ya Kalau lampunya tidak hidup itu kan kamu tidak bisa belajar dan peteng ya Karena tidak ada atau gelap ya tidak ada asupan cahaya yang masuk gitu Nah ini juga sama beberapa kalibrasi itu Bisa dilakukan terutama untuk POC Untuk memastikan bahwa terutama untuk beberapa alat yang ada di dalamnya Contohnya seperti lampunya itu juga harus di cek Benar-benar lampunya itu masih sesuai Ini seperti mata Jadi kalau mata itu baru sakit itu kan Kadang-kadang tidak bisa untuk melihat ya Sehingga ketidakmampuan untuk melihat itu bisa menurunkan kadarnya Sehingga kenapa harus ada kalibrasi si lampunya itu tadi Atau sumber sinarnya Atau optical systemnya How to do? Jadi yang pertama bagaimana cara melakukannya Untuk kalibrasinya adalah mengkalibrasi stripnya dulu Stripnya benar-benar masih bisa digunakan enggak? Jangan sampai dia menggunakan untuk pengujian sampel yang berbeda Lima orang yang berbeda Menggunakan strip yang sama Ternyata hasilnya tidak ada perubahan sama sekali Jangan-jangan bukan alatnya yang rusak Tapi stripnya Itu juga bisa Terus ada standarisasi Kenapa kita harus mengkalibrasi? Karena kita harus memberikan standarisasi bahwa Alat yang kita gunakan itu sudah terukur Jelas deteksinya dan akurat Dan kita harus memastikan bahwa Fixed strip with fixed value Jadi bahwa memastikan bahwa strip yang kita gunakan itu Dengan nanti hasilnya itu memang sudah bisa mewakili Jangan sampai dia ternyata mewakili hal yang lain yang tidak kita inginkan Nah, terus kemudian quality control Apakah kita membutuhkan quality control atau mengkontrol kualitas terhadap alat-alat POCT? Perlu ternyata Terutama terkait dengan alat-alat yang membutuhkan high sensitivitas test Atau sensitivitasnya sangat tinggi Contohnya ornanan laser Contohnya menggunakan minifidas Minifidas itu termasuk ke dalam kategori POCT Kenapa? Karena dia hanya menggunakan kaset Atau strip saja Yang nanti kemudian dimasukkan sampel di lubang tersebut Terus dimasukkan suatu alat Makanya dia dikategorikan menjadi POCT Point of care testing ya Tinggal bawa stripnya ke tempat pasien Pasien disampling Diambil darahnya Dimasukkan ke stripnya itu Disimpan lagi Stripnya terus dibawa ke laboratorium Untuk dibaca menggunakan alat minifidas Sedangkan kalau untuk ELISA sendiri Jadi dia masih manual Dia tidak masukkan POCT Karena nanti Pembacaannya itu tergantung dari perlakuan yang dilakukan oleh penelitinya tersebut Lalu ada frekuensi testnya Sehingga memantapkan Kenapa harus ada yang memastikan kualitas Karena semakin sering alat itu dipakai Kan sama seperti mata ya Mata itu kalau kita tidak ada istirahat tidur Itu kan rasanya terus kemudian ada minus Apalagi belajar terus di depan Makanya saya kadang-kadang Belajarlah semampumu Jadi mungkin ada beda pandangan ya Ada yang berpandangan bahwa ya Pokoknya kalau sesuai kuliah online itu Ya dari pagi sampai sore pak Malamnya tidak ada Tapi kalau saya Selalu berpandangannya adalah Setiap orang itu memiliki Kualitas masing-masing Yang penting adalah orang tersebut tidak merupakannya Dan masih ada prioritas untuk Bertanggung jawab pada materi tersebut Jadi misalnya si orang tersebut itu Di pagi hari baru tidak enak badan Tapi mungkin dia terbiasa belajar di malam hari Tidak apa-apa Melihat video ini di malam hari Biasa seperti kita balik lagi dengan kondisi mata Semakin kita sering merihap tanpa istirahat Maka kemudian akan terjadi resiko pusing Dan lain sebagainya Makanya frekuensi tes Itu juga mempengaruhi nanti Kapan dibutuhkannya Kalibrasi maupun ada tes quality control Untuk alat tersebut Dan sesuai dengan manufaktur Guideline atau panduan dari pabriknya Ini ada beberapa contoh Kapan kita melakukan quality control Atau mengecek alatnya Itu ketika Ini berdasarkan frekuensi level Atau level pembacaannya Kalau sehari itu Ada 1-25 sampel Itu berarti kira-kira Membutuhkan 1 level quality control Setiap hari sekali Bisa pagi hari misalnya Tapi kalau sampelnya itu Lebih dari 25-75 itu Ada ngeceknya adalah 2 level Karena ada level 1 Quality control Itu level aman saja Ngecek baterai Ngecek secara sekilas saja Berdasarkan sampel 25 Ada level 2 yang lebih tingkatan atasnya Apakah ada kerusakan di bagian hardwarenya Apakah kemudian perlu pembacaan lanjutan Memperbandingkan sampel Itu makanya ada Frekuensi level itu Yang level 2 QC Itu juga dilakukan misalnya pagi hari Tapi yang ketiga adalah More than 75 Apabila si sampel tersebut Lebih dari 75 Orang Pasien Sehingga itu Karena itu termasuk Frekuensi yang tinggi Ada resiko juga Nanti ada kesalahan juga Sehingga ada Pembacaan quality controlnya Oleh pihak tertentu Itu dilakukan pagi sama sore Seperti ini Nah PUCTI ini dibagi menjadi empat Yang pertama adalah High throughput analyzer Jadi ini Dimana Alatnya itu canggih sebenarnya Cuman pengambilan sampelnya itu Bisa diambil di dekat pasien Contohnya adalah Blood gas analyzer Atau contohnya tadi arterial Blood gas analyzer Yang kedua adalah Cutthreat based instrument Ini contohnya adalah Minifidas Kita berdasarkan cutthreat Atau HbA1C analyzer Terus yang ketiga Strip based instrument Jadi elektrochemical strip based glucosometer Contohnya itu tadi glucosometer Yang keempat adalah manual retest Ini retest contohnya adalah Menggunakan test pack kehamilan ya Test pack kehamilan itu dicelupkan Di dalam urin Nah itu kemudian nanti keluar Dia tandanya Garis 2 atau garis 1 Itu dia masuknya ke dalam kategori PUCTI Tapi masih manual Jadi ada 4 kategori High throughput analyzer Yang dia menggunakan full size instrument Tetapi sampelnya itu bisa diambil di dekat pasien Yang kedua berdasarkan catrit Berdasarkan bagian dari instrumentnya tersebut Catritnya untuk dia bawa ke tempat pengambilannya Contohnya tadi Minifida Setelah ketiga strip based instrument Contohnya adalah glucosometer Ada stripnya Yang keempat adalah strip Tapi dia manual tanpa dimasukkan ke alat-alat tertentu Dia hanya dicelupkan saja Terus kemudian akan ada ikatan hormon HCG disitu Terus menunjukkan apakah dia garis 1 atau garis 2 Seperti itu Ini beberapa contoh untuk high throughput analyzer Adalah contohnya itu tadi Apa namanya Arterial Blood gas Apa namanya Analyzer Terus yang kedua adalah yang berbasis catrit Sudah saya jelaskan Contohnya adalah Minifida HbA1 Ini contohnya Kenapa Minifida dimasukkan ke dalam POCT Karena ada alat ini Ada alat namanya reagent strip Reagent strip atau catritnya ini Yang kemudian kita hanya masukkan sampel di bagian pertama ini Otomatis yang lainnya nanti tinggal dimasukkan ke alat ini Langsung kebaca nih Nah ini seperti printer ya Nanti kodenya dimasukkan di atas Nanti di bawah dimasukkan catritnya Tinggal dicocokkan berdasarkan pembacaannya Nanti akhirnya keluar lah hasilnya Kenapa Minifida dimasukkan ke dalam catrit based instrument pada POCT Terus yang ketiga adalah strip based instrument Contohnya adalah alat ya Tapi dia dimasukkan strip khusus contohnya adalah glukometer Karena basisnya adalah elektrochemical strip Terus yang keempat adalah ini Menggunakan manual rate test ya Dimana ini menunjukkan kehamilan Dimana nanti kalau dia positif ya boleh terbentuk dua garis ya Result lain-lainnya Nah terus kita masuk kepada principle of elisa Ini sebenarnya sudah dibahas Nanti akan saya share juga materi tentang elisa pada saat praktikum Itu dibaca pelan-pelan Di situ juga sudah ada macam-macam jenis elisa Tapi yang saya garis bawah adalah elisa itu bentuknya seperti ini Saya sudah bahas bahwa dia terbentuk menjadi whale plate Atau kita sebutnya dalam bahasa Indonesia menjadi sumuran Di dalam setiap sumuran ini tidak Ini kan seperti gelas ya Tapi sebenarnya ukurannya sangat kecil sekali Bahkan satu whale plate itu atau satu lubang itu Yang ukuran kecil Yang ukuran 96 lubang Itu hanya bisa dimasuki maksimal adalah 100 mikroliter 100 mikroliter itu kira-kira hanya sebesar 0,1 mililiter Kalau yang untuk 24 lubang itu bisa sampai 1 mililiter Tapi yang jelas untuk yang kecil-kecil seperti ini Hanya maksimal 100 mikroliter Atau setara dengan 0,1 mililiter per lubangnya itu Makanya sangat sedikit ya deteksinya Jumlahnya itu deteksinya Nah ketika membicarakan tentang elisa Elisa itu adalah enzim lingket Atau enzim yang tertaut atau enzim yang terikat pada suatu ikatan antibodi dan antigen Makanya kalau kita menggunakan elisa itu biasanya digunakan oleh pakar imunologi Untuk membaca hubungan antara antigen dengan antibodi Atau kebalikannya antibodi dengan antigen Atau kita sebutnya kalau antibodi ya kita sebut ada contohnya imunoglobulin Nah kalau di dalam kasus covid ini kan ada imunoglobulin G Sama imunoglobulin M gitu ya contohnya Nah itu sebenarnya ada beberapa contoh imunoglobulin yang lain Cuman di dalam alisa ini bisa saja Kalau kita untuk mendeteksi adanya jumlah imunoglobulin Kita bisa membeli alat atau sampel yang sudah berisi antibodi imunoglobulin Terus yang kedua adalah antigen Antigen disini itu substansial yang dimana dia introduce into the body Stimulate the dead product of antibody Jadi ini kebalikannya Antigen ini seperti ya virusnya itu tadi ketika Makanya kenapa kok ada rapid test antibody Itu karena dimana antibody itu terbentuk Karena memang ada papanan virus yang masuk di tubuh kita Nah semua jenis virus, bakteri, zat beracun Itu di dalam tubuh kita itu dikenali sebagai namanya antigen Sedangkan untuk proses pertahanan mekanisme tubuh ya Atau imun tubuh itu disebut sebagai antibody Nah untuk alat elisa ini adalah untuk melihat ikatan itu tadi Antara antibody dan antigen Semakin kuat ikatannya berarti kadarnya akan semakin tinggi Karena yang dideteksi nanti tergantung Kalau yang dibeli adalah sampel antibody Di dalam cawannya itu maka kemudian yang dilihat adalah Semakin besar jumlah virusnya yang berikan dengan antibody Maka antibodinya akan semakin tinggi Tapi kebalikannya ketika yang dibeli adalah antigennya Terus kemudian kita mau menguji menggunakan sampelnya Untuk mengetahui jumlah antigennya misalnya Itu bisa juga walaupun semakin pekat itu menandakan Berarti jumlahnya semakin banyak Tapi kalau semakin sedikit berarti jumlahnya yang dideteksi itu semakin sedikit juga Nah contohnya seperti ini ya Jadi ada ikatan dimana disini ada peran enzim Enzim ini yang akan kemudian membantu ikatan antara si antigen dengan antibody Kemudian ada yang disebut dengan analit Analit itu adalah antibody atau antigen Atau sampel yang dianalisis dan digunakan untuk mencampur antibody maupun antigen Itu analit Nah antigen sendiri ini pengertiannya itu Is present naturally in the body like hormones Is present seperti hormon gitu Nah contohnya apa? Contohnya adalah untuk mengetahui Hcg human chorionic gonadotropin hormone Dimana itu secara normal dia akan diproduksi di sel atau placenta Tapi in a pregnancy is found in the body in some type of cancer Misalnya ini untuk menguji deteksi cancer itu juga bisa Contohnya antigen itu tadi Nah terus kemudian antibody Antibody itu sendiri yaitu tadi Sog immunoglobulin Salah satu immune protein yang produksi Of the introduction of an antigen into the body And which possess the remarkable ability to combine with the very antigen That trigger its prediction Specific affinitas Antibody recognize and bring to the antigen Determinan region of the antigen Nah ini ya intinya ya Dimana disini Elisa itu apa? Elisa itu ada tautan enzim seperti ini Tautan enzimnya adalah antigen binding site Sedangkan yang garis dua warna biru ini Garis-garis dua ini Dia adalah antibody-nya Ini misalnya kita mau menguji melihat jumlah antigen terhadap tingkat keparahan Jumlah immunoglobulin Misalnya itu kita bisa menggunakan yang seri ini Kita masuk ke teknik Elisa Elisa itu dibagi menjadi tiga macam Nanti silahkan dibaca lagi perbedaan dari Competitive Elisa, Sandwich Elisa, dan Indirect Elisa Kita membicarakan Competitive Elisa Nanti silahkan kompetitif itu dimana Namanya sekompetitif ya Berarti ada kompetisi Disini adalah jenis Elisa yang dimana disitu untuk mengetahui kemungkinan si enzim tersebut Apakah mampu untuk mengikat atau berikatan antilasi antibody dengan antigen Atau bisa juga ada dua antigen yang mau diuji Terus ikatan mana yang paling kuat Terus memunculkan adanya sinyal Tentunya maka dia dimasukkan ke dalam kategori Competitive Elisa Atau menggunakan sampel yang dia memiliki Elisa yang berkompetisi Dalamnya itu menguji beberapa sampel Atau antigen, beberapa antigen Kita bisa menggunakan Competitive Elisa Contohnya seperti ini Jadi Competitive Elisa itu dimana ada Kompetisi enzim yang ada di dalam tubuh Sehingga nantinya yang dibaca Contohnya berbagai macam jenis antigen Nanti dia akan terikat Antigen dan antigen Menjadi seperti warna hijau Seperti es krim ini Katanya adalah seperti itu Kemudian adalah Sandwich Elisa Kalau kalian melihat Sandwich Itu berarti Di dalam roti Yang karbohidrat ya Tapi juga dikasih sayur Dikasih telur Dikasih mayonis Kan campuran Makanya Sandwich Elisa itu Bisa kita kategorikan sebagai Dia adalah Elisa yang sifatnya campuran Kenapa campuran Dia menggunakan Dua antibody Ada detection antibody Dan capture antibody Kemudian nanti akan berikatan dengan Specific antigen Nah jadi disini Karena dua ikatan antibody tersebut Sehingga ini seperti muatan Seperti medan magnet Jadi medan magnetnya menjadi lebih kuat Ketika menggunakan yang Sandwich Elisa Sehingga antigen yang sebelumnya Misalnya jumlahnya sangat kecil Yang sebelumnya tidak bisa berikatan Karena hal-hal tertentu Menjadi karena Ikatannya menjadi kuat Karena ada dua antibody disini Sehingga akan menempel juga Atau berikatan antara si antigen dan antibody Juga semakin kuat Dengan jumlah antibody yang disajikan Misalnya menjadi lebih banyak Nah Sandwich Elisa sendiri itu Kekurangannya itu kalau untuk Elisa sendiri Karena kita prosesnya itu panjang Dari pertama penyiapan sampel Masih nyuci sampelnya Masih kemudian dibaca lagi Terus kemudian dia dibersihin lagi Dikasih reaksi warna Nah itu ada beberapa Rule atau perjalanan itu Ketika salah satu ada yang salah Itu ada resiko kesalahan Itulah sebenarnya negatif dari Elisa Tetapi Sudah di Sudah di Perbaharui dengan ada namanya Minifidas itu tadi Atau Eglia ya Minifidas Dengan menggunakan Minifidas ini Diharapkan Karena sudah sangat otomatik ya Tidak ada perjalanan panjang Mencuci lagi Terditambahkan lagi Sehingga meminimalisir Adanya kesalahan-kesalahan Dalam Melakukan percobaan Menggunakan antikan antipodi Nah ini kalau caranya seperti apa Ini caranya seperti ini ya Jadi Kita punya sampel ya Sampelnya ini misalnya air liur Air liur itu kita ingin melihat Apakah peran di air liur itu Terhadap covid Apakah ada covid apa Kita menggunakan Elisa Contohnya saja Elisa itu nantinya Akan Apa namanya Ada lubang-lubangnya tadi Lubang-lubangnya itu tadi Nanti Apa Di lubangnya itu Sebenarnya dari sananya Dari pabriknya itu Sudah terisi Antibodinya Yang mau kita baca itu Jadi kan semakin tinggi Antibodi itu memungkinkan juga Berarti jumlah virusnya itu Juga semakin besar Kan gitu ya Mempengaruhi jumlah juga Jadi jumlah antar antibodi dan antikan Itu juga menyesuaikan Dengan jumlah virus yang banyak Maka jumlah Antibodi yang dibuat Juga akan menjadi lebih Lebih banyak Nah Untuk langkah yang kedua adalah Misalnya ini ikatan Di ikatan ini misalnya Si sampel ini sudah dimasukkan Kedalam lubangnya Maka akan menjadi seperti ini Atau namanya solid paste Atau fase Fase padat Kemudian dicuci Pak kalau dicucikan Kemudian sampelnya hilang Perlu diketahui bahwa Nantinya adalah Ikatan antar antigen dan antibodi Itu ikatan yang kuat Tidak bisa dibisahkan Secara langsung Gitu Jadi Otomatis kita tunggu sebentar Saat kita ada ikatannya Antara antibodi Bagian solid paste ini Nah nanti disitu Setelah sesuai dengan jamnya Misalnya 5 menit Atau 10 menit Kemudian bisa dilanjutkan Dengan pencucian Dicuci Terus kemudian diberikan Label Detection enzim ya Sehingga si enzim ini Nantinya akan memberikan Nanti color development Atau perubahan Pembentuk warna Sehingga nanti ketika Diberikan enzim ini Dia akan menunjukkan Ada warna Semakin pekat suatu warna Maka Kemungkinan ikatan Antara antibodi dan antibodi Dan antibodi Juga semakin tinggi Seperti itu Nah kemudian dibaca Dibaca Berdasarkan Color development Color development Itu tadi Warna Pembentukan zat pembentuk warna Tadi Menggunakan alat Elisa Elisa itu sebenarnya Alatnya hampir sama Dengan spektro Dia juga ada sinar Sinar yang menembakkan Dari Kepekatan Dari sampel Yang ada di dalam Sungurannya itu Jadi ketika nanti Semakin pekat Maka sinar itu Akan mengamati Oh pekat ini Berarti menandakan Sejumlah Kadarnya juga Seperti itu Lalu kemudian Lalu kemudian ada Indirect Elisa Indirect itu Tidak langsung Apa namanya Indirect ini Ada waktu Itu ya Ada waktu Untuk terkait dengan Apa Testingnya Untuk indirect sendiri Perbedaannya adalah Disini ya Kalau indirect itu Prosesnya juga Menjadi Lebih lama Dan kalau indirect itu Perbedaannya Kalau tadi Di dalam Sandwich Itu adalah Yang tertanam adalah Antibodinya Kalau disini Yang tertanam adalah Antigennya Misalnya untuk mengetahui Antigen Dari Z Yang menyebabkan Inflamasi Contohnya misalnya TNF Tumor necrosis faktor Nah Tumor necrosis faktor itu Kita beli Sudah ada Di dalam Sample nya Di dalam suatu sampel itu Sudah ada TNF nya itu Nah TNF nya itu Setelah menempel Kerat Di dalam Di dalam Apa namanya Sumurannya itu Kemudian Nantinya Dia akan Di Menggunakan Sample darah Dan lain sebagainya Itu Dari darah itu Yang kita mau ambil Adalah Antibodinya Jadi si antibody Yang ada di dalam Darah itu Akan berikatan Dengan antigen Yang ada Di dalam Sample yang kita Beliti Jadi bisa Dua hal Kita bisa Di dalam Sample nya itu Ada Antibody nya Kita membeli Antibody Terus kita ngecek Di dalam darahnya itu Ada antigen Atau yang menyebabkan Infeksi Seperti apa Yang pertama Yang sandwich Kalau untuk yang indirect Itu Kita melihat dari Di dalam darahnya itu Mengandung Mengandung Itu Mengandung Apa namanya Antibody Yang mau kita deteksi Yang berikatan Dengan antigen Yang sudah ada Di dalam Sumurannya Dari pabrik Nanti akan terbentuk Setelah diberikan Substrate Dan development Color Akan terbentuk Seperti ini Warnanya Ungu Seperti ini Semakin pekat Itu menandakan Secara kualitatif Berarti Keadaannya Semakin tinggi Dan kepekatan ini Juga harus hati-hati Karena Elisa ini Harus dikerjakan Di dalam tempat Steril Karena takutnya Karena ikatan Antara antigen Antibody itu Risken Adanya antigen Yang lain Sehingga Ketika ada Antigen Yang lain Berikatan Dengan Antibody Yang kita Punyai Atau Istilahnya Namanya Kontaminasi Nah Ketika terjadi Kontaminasi Maka Sebenarnya Hasilnya Tidak Bagus Lagi Jadi Ketika Dibaca Menggunakan Elisa Maka Hasilnya Menjadi Tidak Spesifik Lagi Karena Ada Risiko Kontaminasi Jadi Jumlahnya Ikatannya Itu Bekat Bukan Karena Ikatan Yang Baik Tapi Karena Ada Kontaminasi Zat-zat Asing Yang Kemudian Masuk Juga Di Dalam Sumuran Kita Atau Lupa Untuk Nah Ini Contohnya Ini Silahkan Dibaca Prosedurnya Seperti Apa Kalau Prosedur Itu Ada Di Praktikum Tentunya Terus Kemudian Nanti Kita Akan Mendapatkan Konsentrasi Jadi Nanti Akan Dapatkan Dari Elisa Reader Atau Alat Untuk Membacanya Yang Sumuran Nanti Kita Akan Membaca Konsentrasinya Itu Dapat Berapa Resolve Nah Terus Kemudian Yang Kita Akan Bahas Selanjutnya Adalah Esa Minifidas Sedikit Aja Nanti Lebih Banyak Kalian Bisa Lihat Di Dalam Praktikum Tentunya Intinya Adalah Minifidas Itu Adalah Sebenarnya Sama Prinsip Adalah Elisa Ini Kalau Elisa Seperti Ini Alatnya Tapi Prosesnya Lama Karena Kita Ada Mencuci Sendiri Dikasih Reaksi Warna Kemudian Dan Harganya Memang Lebih Murah Sedangkan Kalau Minifidas Itu Harganya Menjadi Lebih Mahal Karena Stripnya Sendiri Sudah Mahal Dan Pembelian Tidak Bisa Per Satu Satu Tapi Kita Harus Beri Satu Bok Isinya 40 Dan Kadang Kadang Expired Datenya Itu Sempit Atau Kecil Nah Ini Beberapa Bagian Dari Minifidas Itu Ada Penutup Kemudian Ada Tempat Untuk Menaruh Cutrid Atau Kaset Dimasukkan Kesini Terus Kemudian Ini Setelah Dibuka Seperti Ini Nanti Yang Atas Untuk Memasukkan Kodenya Yang Bawah Untuk Memasukkan Cutrid Karena Setiap Kode Ada Bisa Beda Beda Seperti Itu Ini Alat Minifidas Nah Juga Ada Screen Screen Untuk Mencay Kita Menguji Apa Disini Nguji Hormon Atau Nguji Antigen Atau Nguji Antibody Kita Bisa Nah Kemudian Keluar New Printer Paper Terima kasih Nah Itu saja Yang bisa saya berikan Silahkan juga Dijawar beberapa Pertanyaan dari saya Kita Berdiskusi di Google Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!